Terkait adanya 9.500 dosen tetap non-PNS yang tidak dapat melakukan sertifikasi kenaikan pangkat dan penghasilan akibat tidak adanya regulasi, Komisi 10 DPR RI berkomitmen memperjuangkan status kepegawaian dosen tetap non-PNS menjadi P3K. Ketua Umum Ikatan Dosen Tetap non-PNS Muhammad Nur Afandi mengatakan saat ini sebanyak 9.500 dosen tetap non-PNS tidak dapat melakukan sertifikasi akibat tidak adanya regulasi yang jelas. Afandi berharap pemerintah dan DPR dapat memperhatikan nasib para dosen tetap non-PNS dengan melakukan alih status ke P3K. Segera ada kejelasan berkaitan dengan dosen tetap non-PNS. Pertama berkaitan dengan regulasi dan cantolan hukumnya. Kami tidak masuk di undang-undang ASN dan juga di undang-undang yang lain. Sementara kami itu juga hadir dan ada justru diangkat oleh pemerintah, oleh kementerian. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, Komisi 10 akan memperjuangkan status dosen tetap non-PNS untuk masuk dalam seleksi P3K. Ada semacam tidak terkoordinasinya antara kementerian lembaga yang berada di dalam pemerintahan untuk mengatur tata kelola dosen yang ada mengajar di tempatnya masing-masing. Apalagi mereka boleh dikatakan diangkat berdasarkan SK, peraturan menteri masing-masing, tapi tidak dianggap. Oleh karena itu ini menjadi catatan bagi kita agar saudara-saudara ini harus kita perjuangkan juga masuk di dalam seleksi P3K yang sedang terjadi saat ini.